bagi Chelsea di Premier League. Sementara untuk Juan Mata dan Torres, Del Bosque memilih memberi kesempatan kepada pemain lain yang diagap memuji performa yang lebih baik. Juan Mata sendiri bermain reguler di bawah asuhan Van Gaal di Manchester United. Mata bermain sebanyak 38 kali di Premier League dengan mencetak 6 gol dan 5 asis. Sedangkan Torres musim ini di La Liga cukup sering bermain dari bangun cadangan. Walaupun catatan golnya juga cukup baik, yaitu 11 gol. Sementara oleh Hudson memutuskan meninggalkan Theo Walcott. Tidak bermain secara reguler menjadi alasan hodson meninggalkan striker Arsenal tersebut. Walcott lebih banyak turun ke lapangan dibanding Jack Wilson dan Daniel Sturridge yang dipanggil. Namun secara gol, Sturridge memang lebih tajam dari Walcott. Pemain Liverpool itu telah mencetak 8 gol walau baru bermain 14 kali di Premier League. Sementara Walcott telah bermain 28 kali dan hanya mencetak 5 gol. Sedangkan untuk Wilshere, walau baru bermain 3 kali sepanjang musim karena berkutat dengan cedera, Hudson putuskan tetap membawanya ke Perancis. Pelatih berusia 68 tahun itu menilai Wilshere bisa menjadi jalan keluar ketika Inggris membutuhkan gelandang kreatif di tengah kebuntuan. Terima kasih telah menonton!